Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Faisal Rizdiyanto dari IAIN 13 Saya pengelola jurnal Jurnal Pramati Research Berikut ini adalah tutorial Receh atau sederhana tapi penting Cara untuk Kita Mengupload Hasil revisi Jadi ini tutorial untuk author Jadi ini ada artikel 1 yang masuk Artikel dari Bapak Pasar Ibu Dari Gumar P. Rahis Pasar Ibu Nah ini saya kasih contoh Jadi ini sudah saya kirim email Untuk merevisi Misalnya judul itu Nama sekolah disembunyikan Supaya menarik pembaca global Supaya tidak kelihatan lokal Kemudian Menambah referensi dari Science Direct Dari jurnal internasional Dan Referensi itu dari Miles Superman Bill Ken Bogdan Jadi foreign author Dan juga cek bagi Grammar Lee Nah ini sudah dikirim Ya Dikirim hasil revisinya Nah ini saya kasih contoh Jadi Supaya online Nah ini saya akan masuk Sebagai jurnal manager Kemudian saya bisa masuk Sebagai author Ya Sebagai author Nah saya akan menulis Nama Bapak Pasar Ibu Pasar Ibu Last name Ya last name Dan saya bisa sign in Ya Sign in Ini juga tutorial untuk jurnal manager Login as Saya login as Nah saya sekarang menjadi Akunnya Bapak Pasar Ibu Saya klik satu yang aktif Nah seperti ini Ya Jadi tampilan penulis Itu seperti ini Nah ini kalau dilihat loginnya Saya login sebagai Pak Gumar P. Pasar Ibu Ya Nanti bisa log out as user Kembali sebagai jurnal manager Nah kalau sudah seperti ini Kita klik filenya Filenya Kemudian Ini akan metadatanya Summary dari metadata Judul abstract Reference Ya ini reference Terlalu sedikit Terlalu sedikit Harusnya 20 reference Ya Dan klik Review Ya klik review Nah inilah tempat Untuk Meng-upload Ya ini file-nya File article-nya Judulnya sudah dihilangkan Yang lokal Kemudian Referensinya Referensinya sudah ditambah Sedikit ya Sudah kurang banyak ya Sudah Tapi sudah lumayan Untuk jurnal Oke Oke File ini Saya unggah Ya saya unggah Saya klik Just file Saya sebagai Bapak Bahasa Ibu Kemudian Tadi Ini Mana tadi JOPR JOPR Ah ini Revisi JOPR ini Ya Saya upload Saya upload Ya Nah Saya upload ini Berarti author-nya Sudah Membuat revisi Di upload disini Jadi Sering terjadi Kalau di jurnal itu Kalau disuruh revisi Membuat submission baru Ya ini report Ya Mestinya kan berkelanjutan Sustainable Gitu Continuous lah Gitu Jadi jangan bikin submission baru Tapi harus disini Karena nanti akan Saya carikan Reviewer-nya Ya Ini sudah Maka saya Log out as user Ya Ini hanya Jurnal manager yang bisa kerjakan Tapi Bagi author itu Yang penting tadi Upload itu tadi Login sebagai user Dan upload Nah Kita klik ini yang satu Unassigned Ya Nah ini Kalau saya klik Nah ini ada Keterangan Pada review Bagian review Bahwa ini Author Sudah melakukan Revisi Nah itu Untuk yang Pengelola jurnal Pastikan bahwa Ada editor version Author version Revisi version Ini ada semua Ya Nah ini Dan kita Select reviewer Ini kita carikan Reviewer Ini ada banyak Reviewer Nanti tinggal Di klik Assign Salah satu Untuk menu Kesan Selamat menikmati Selamat menikmati